Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan Video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran Bagian yang keempat dengan pokobahasan Besaran pokok dan besaran turunan Jangan lupa like dan tuliskan komentar Jika ada materi-materi yang kurang dipahami Tidak lupa juga berlangganan channel Asapidayat secara gratis Dengan cara klik subscribe Kemudian kunjungi juga blog bimbelfisikagratis.com Untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya Besaran pokok Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu secara internasional Dan tidak tergantung pada besaran-besaran lainnya Nah pertanyaannya kenapa harus ada besaran pokok Hal ini disebabkan karena pada awalnya besaran-besaran itu memiliki banyak satuan Sehingga para ahli berembut atau mengadakan konfrensi Untuk menetapkan tandar dari satuan suatu besaran secara internasional Sebagai contoh, untuk satuan besaran pokok panjang Mungkin kalian sering melihat di penggaris itu ada satuan inci Dan ada satuan sentimeter Kemudian untuk jarak di laut itu biasanya juga itu menggunakan mil Nah dari situ terlihat satuan dari besaran pokok itu ada inci, ada meter, kemudian ada mil Nah pada saat itu panjang satu inci, kemudian satu mil, kemudian satu meter itu belum ada standarnya Kemudian para ahli fisika mengadakan konfrensi dan menetapkan Sebagai contoh tadi, besaran pokok panjang itu satuannya meter Kemudian para ahli juga mendefinisikan panjang daripada satu meter Kemudian berikutnya, terdapat tujuh besaran pokok yang telah ditetapkan Dan terdapat dua besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi Yakni sudut datar atau sudut dua dimensi dan sudut ruang atau sudut tiga dimensi Untuk pengertian dimensi ini nanti akan kita bahas pada bahasan berikutnya Berikut ini adalah tujuh besaran pokok Nah yang pertama, besaran pokok panjang Satuannya adalah meter Kemudian lambang satuannya adalah m Jadi kepanjangan dari meter Kemudian lambang besarannya Nah untuk panjang ini banyak ya Untuk lambang besarannya Yaitu P untuk panjang Kemudian L untuk lebar Kemudian T untuk tinggi Kemudian S ini untuk perpindahan atau jarak Kemudian X ini juga biasa digunakan untuk lambang perpindahan atau jarak Jika ingat bahwa panjang, lebar, tinggi, kemudian perpindahan jarak itu merupakan besaran panjang Kemudian lambang dimensi panjang ini dilambangkan dengan L besar Untuk lambang dimensi ada yang pakai tanda kurung Siku seperti ini Ada juga yang tidak pakai Pada video pembelajaran ini Untuk lambang dimensi kita menggunakan tanda kurung Kemudian yang kedua, masa Satuannya adalah kilogram Kemudian lambang satuannya Kilogram ini disingkat KG Kemudian lambang besaran masa itu adalah M Kemudian lambang dimensinya juga M Kemudian berikutnya waktu Satuannya dalam sekon atau detik Kemudian lambang Satuannya adalah S Kemudian lambang besarannya adalah T T-nya ini berasal dari kata time Kemudian lambang dimensinya juga dilambangkan dengan T besar Kemudian yang keempat, arus listrik Satuannya ampere Kemudian lambang satuannya adalah A Kemudian lambang besaran dari arus listrik itu dilambangkan dengan I Kemudian lambang dimensinya juga dilambangkan dengan I Kemudian yang kelima, suhu Satuannya adalah kelpin Dilambangkan dengan K Kemudian lambang besarannya adalah T Kemudian lambang Dimensinya adalah Teta Nah di Indonesia kebanyakan suhu itu menggunakan satuan derajat Celsius Yang dilambangkan derajat C Dan lambangnya Kalau satuannya itu derajat Celsius Itu pakai T kecil T-nya itu berasal dari kata temperatur Jadi kalau T disini adalah time Kalau disini adalah temperatur Kemudian satuan suhu ini selain kelpin dan Celsius Ada juga reamur dan pahrenhet Nah yang dijadikan Satuan besaran pokok Iaitu derajat kelpin Kemudian yang keenam Intensitas cahaya Satuannya adalah kandela Kemudian lambang Satuannya adalah C Kemudian lambang besarannya adalah I I-nya disini intensitas Kalau I disini adalah Iota Itu merupakan huruf Yunani Kemudian lambang dimensinya adalah C Kemudian yang terakhir Jumlah jad Jumlah jad ini biasa banyak digunakan dalam kimia Satuannya adalah mol Kemudian lambang satuannya adalah mol Kemudian lambang besarannya itu dilambangkan dengan N Kemudian lambang dimensinya itu dilambangkan dengan N besar Kemudian berikutnya besaran tambahan dalam SI Atau sistem internasional Tadi sudah disebutkan bahwa besaran tambahan dalam sistem internasional itu ada dua Yaitu yang pertama sudut datar Satuannya adalah radian Kemudian lambang satuannya adalah rad Kemudian lambang besarannya ini banyak untuk sudut datar Ada alpha, ada psi, ada lambda, ada theta, ada gamma Atau juga ada yang menggunakan huruf-huruf A, B, C, dan seterusnya Kalau dalam matematika Kemudian sudut datar ini tidak memiliki dimensi Ini adalah contoh daripada sudut datar Kemudian yang kedua Sudut ruang Atau seteradian Kemudian lambang satuannya juga seteradian Kemudian lambang besarannya sama dengan lambang daripada sudut datar Ada alpha, ada psi, ada lambda, ada theta, ada gamma Nah ada juga yang A, B, C, dan seterusnya Ini contoh sudut ruang Dimana satuan sudut ruang adalah seteradian Untuk besaran pokok tambahan ini Ini mungkin banyak digunakan dalam matematika Kemudian berikutnya kita bahas mengenai besaran turunan Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok Contoh, volume sebuah balok itu didefinisikan panjang kali lebar kali tinggi Atau biasa diremuskan P sama dengan P kali L kali T Dimana P-nya itu adalah volume Kemudian P-nya adalah panjang, R-nya lebar, dan T-nya adalah tinggi Panjang, lebar, dan tinggi adalah besaran pokok yang sama Yaitu besaran pokok panjang Atau dengan kata lain, volume itu diturunkan dari 3 besaran pokok yang sama Yakni besaran pokok panjang Kemudian contoh yang kedua Kelajuan itu didefinisikan sebagai jarak dibagi dengan waktu Kelajuan ini dilambangkan dengan P Di sini P-nya itu adalah velocity Nah kalau yang ini P-nya adalah volume Kemudian S-nya itu adalah jarak Kemudian T-nya adalah waktu Dari contoh dua ini Bahwa kelajuan ini diturunkan dari 2 besaran pokok yang berbeda Yakni besaran pokok panjang Yaitu jarak dan waktu Oke kita lanjutkan berikutnya mengenai besaran turunan Selain memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok Besaran turunan juga ada yang memiliki nama satuan tersendiri Sebagai contoh misalkan satuan gaya adalah Newton Kemudian satuan energi adalah Joule Untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti video pembelajaran ini Berikut ini beberapa contoh besaran turunan dan satuannya yang ditampilkan pada tabel berikut ini Nah yang pertama luas Luas ini merupakan besaran turunan yang sederhana Rumusnya A sama dengan P kali L Dimana A nya itu adalah area atau luas Kalau di SMP biasanya dilambangkan dengan L besar Kemudian P nya adalah panjang Kemudian L nya lebar Satuannya panjang satuannya meter Lebar satuannya meter Jadi meter kali meter Meter kuadrat Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Polume Nah polume tadi sudah dibahas Polume itu dilambangkan dengan P P nya itu adalah polume Sama dengan P itu adalah panjang Kali L Lebar Dan T adalah tinggi Nah satuannya Panjang satuannya meter Lebar satuannya meter Tinggi juga satuannya meter Jadi meter kali meter kali meter Jadi meter pangkat 3 Atau meter kubik Kemudian yang ketiga adalah kecepatan Nah rumus kecepatan adalah P sama dengan S per T P nya ini adalah kecepatan Atau velocity S nya ini adalah perpindahan Dibagi T nya adalah waktu Nah kita tahu bahwa perpindahan itu Merupakan besaran panjang Maka satuannya meter Dan T adalah waktu Satuannya adalah skon Atau boleh juga detik Kemudian yang keempat adalah percepatan Dirumuskan A sama dengan delta P Ini dibacanya delta Dibagi dengan T A nya ini adalah percepatan Atau acceleration Kemudian delta ini artinya perubahan Kemudian P ini adalah kecepatan Jadi delta P itu adalah perubahan kecepatan Dibagi dengan selang waktu Lamanya perubahan kecepatan tersebut Kemudian satuannya Satuan kecepatan tadi meter per sekon Dibagi lagi sekon Jadi disini sekon pangkat 2 Jadi satuan dari percepatan adalah Meter per sekon kuadrat Kemudian berikutnya Nomor 5 Yaitu gaya Nah gaya itu dirumuskan F sama dengan M kali A Dimana F nya itu adalah gaya atau pos Kemudian M nya adalah masa Kemudian A nya adalah percepatan Satuan daripada gaya Nah kita lihat disini M atau masa satuannya adalah kilogram Kemudian A Nah tadi dari nomor 4 Satuan daripada A atau percepatan sama dengan meter per sekon kuadrat Jadi satuan dasar dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat Nah kilogram meter per sekon kuadrat Itu dinamakan juga dengan Newton Sebagai penghormatan kepada Sir Isaac Newton Yang telah melakukan percobaan tentang gaya Dan melahirkan hukum 2 Newton Kemudian satuan Newton ini dilambangkan dengan N Kemudian berikutnya yang ke-6 Masa jenis Masa jenis dirumuskan Rho sama dengan masa dibagi dengan polume Jadi Rho nya ini adalah masa jenis Kemudian M nya adalah masa benda Kemudian P nya adalah polume benda Satuan masa benda adalah kilogram dan satuan polume adalah meter kubik Kemudian yang ke-7 Berat Lambangnya W W G berat Sama dengan masa kali percepatan gravitasi Jadi kalau A ini adalah percepatan yang diakibatkan oleh gaya Nah kalau G adalah percepatan yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi Jadi kalau A ini adalah percepatan yang diakibatkan oleh gaya selain gaya tarik bumi Satuan berat M nya adalah masa satuan yang adalah kilogram Kemudian G Nah G ini tadi adalah percepatan gravitasi Jadi kalau percepatan satuannya adalah meter persekon kuadrat Jadi disini satuan gaya dan satuan berat itu adalah sama Nah tadi kilogram meter persekon kuadrat itu dinamakan juga dengan Newton Dan dilambangkan dengan N Kemudian yang ke-8 adalah berat jenis Berat jenis dirumuskan BJ sama dengan W per P BJ nya ini adalah berat jenis W nya ini adalah berat Berat yang ini Dan P nya adalah polume Satuan berat jenis Nah ini tadi satuan berat Kilogram meter persekon kuadrat Dibagi Satuan daripada polume adalah meter kuadrat Nah meternya bisa dicoret Satu jadi disini tinggal dua Jadi satuan dari berat jenis adalah kilogram per meter kuadrat kali sekon kuadrat Kemudian yang ke-9 adalah tekanan Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A P nya adalah pressure atau tekanan Kemudian F nya adalah gaya Dibagi dengan luas penampang Satuan gaya adalah kilogram meter persekon kuadrat Dibagi Nah A nya disini Satuannya adalah meter kuadrat Meternya disini bisa dicoret Jadi disini tinggal satu Sehingga menjadi kilogram per meter sekon dikuadratkan Kemudian satuan lain tekanan Karena F ini satuannya gaya di lambang kanan Newton Kemudian A ini Satuannya adalah meter kuadrat Nah satuan gaya dapat juga dirumuskan Newton per meter kuadrat Nah Newton per meter kuadrat Dinamakan juga dengan pascal Atau biasa disingkat PA Kemudian berikutnya Yang ke-10 adalah besaran turunan usaha Usaha itu dirumuskan W sama dengan F kali S Dimana W nya ini adalah usaha Work atau kerja Kemudian F nya adalah gaya Kemudian S nya adalah perpindahan Gaya yang bekerja pada suatu benda Sehingga benda tersebut itu berpindah Maka gaya tersebut itu sudah melakukan usaha Kemudian satuan usaha Nah tadi sudah diketahui satuan dasar daripada gaya adalah Kilogram meter per sekon dikuadratkan Kemudian dikalikan dengan satuan perpindahan Yaitu meter Sehingga satuan usaha sama dengan kilogram Meter kali meter jadi meter kuadrat per sekon dikuadratkan Kilogram meter kuadrat dibagi dengan sekon kuadrat Itu dinamakan dengan Joule Dan disingkat C Kemudian berikutnya daya Besaran turunan daya itu dirumuskan P sama dengan W per T P nya ini adalah daya power Kemudian W nya adalah usaha atau energi Dibagi dengan waktu Jadi daya itu sama dengan besarnya Energi tiap satuan waktu Satuan dasar usaha adalah Ini dari sini Kilogram meter kuadrat per sekon dikuadratkan Dibagi satuan daripada waktu Yaitu sekon Sehingga satuan daya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 Kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 Itu dinamakan juga dengan W sebagai penghormatan pada James Watt dan satuan Watt dilambangkan dengan W Kemudian yang kedua belas frekuensi Frekuensi itu dirumuskan sama dengan 1 per T Jadi F nya adalah frekuensi Kemudian T nya ini adalah periode Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran Jadi satuannya adalah sekon Jadi satuan daripada frekuensi adalah 1 per sekon Nah 1 per sekon ini dinamakan juga dengan Hertz Dan disingkat HZ Kemudian yang ketiga belas Impus Dirmuskan I sama dengan F kali delta T I nya adalah impus Kemudian F nya adalah gaya Kemudian delta T nya adalah selang waktu Lamanya gaya bekerja pada suatu benda Kemudian satuan daripada impus Adalah satuan F dikalikan dengan satuan delta T Satuan F nya sama dengan kilogram meter per sekon wadat Kemudian satuan waktunya atau selang waktu adalah sekon Ini bisa dicoret Sehingga satuan impus itu menjadi kilogram meter per sekon Nah untuk satuan impus Selain menggunakan satuan dasar kilogram meter per sekon Biasa juga ditulis Satuannya itu adalah Newton sekon Jadi F nya ini satuannya Newton Kemudian delta T nya satuannya sekon Atau biasa dilambangkan N kali S Kemudian yang keempat belas Momentum Momentum itu dirumuskan P sama dengan M kali P Satuan daripada momentum Satuan masa adalah kilogram Kemudian P nya ini adalah kecepatan Satuannya adalah meter per sekon Jadi satuan momentum adalah kilogram Meter per sekon Oke video pembelajaran besaran fisika dan pengukuran Bagian yang keempat selesai Jangan lupa like dan tuliskan komentar Jika ada materi-materi yang kurang dipahami Tidak lupa juga berlangganan channel AC Pidayat Secara gratis dengan klik subscribe Dan kunjungi juga blog bimbelpiseagratis.com Untuk melihat-lihat video-video pembelajaran yang lainnya Saya tutup Bila hitopi kualidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!